Halo guys, kembali lagi bersama Jonathan Nielsen dan kali ini gue akan membahas Innova terbaru tahun 2022 dan sebelum itu jangan lupa kasih link dan juga subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya Apple sosmed link semua di deskripsi Oke Toyota Kijang Toyota Kijang Innova adalah mobil mimpian banyak keluarga Indonesia para pemilik mobil kecil semista Citycar atau low-mp-field banyak yang bermimpi mengganti mobilnya ke Kijang Innova stigma sebagai mobil mewah yang nyaman lega irit dan perawatan yang mudah sudah sangat kuat menempel ada Innova hal itu membuat kesuksesan Innova di segmen medium mpv tidak tertandingi karena emang Innova dengan ukuran besar dan semua kelebihannya harga Innova tidak tertandingi murahnya dibanding semua kompetitor pada segment yang sama sebut saja misalnya Kia Sedona atau Carnival Nissan Serena piante Odyssey dan juga lainnya kita tentu tahu level harga semua medium mpv tersebut yang ada di atas Rp 900 juta hingga menyentuh Rp 1 miliar memang salah satu faktor kesuksesan Innova tersebut banyak dipercaya adalah berkat sistem RWD atau penggerak roda belakang dan stasis leather frame yang bisa diandalkan ke di semua kontrol jalanan hingga ke pelosok Innova namun ternyata Innova akan segera mengikuti jejak adiknya seperti Toyota Avanza dan Veloz yang telah berubah menjadi MPV sasis monoco dan FPT atau penggerak roda depan apa tersebut dihempuskan oleh Autodriver yang digomongi jurnalis oleh Viteri Autodriver mengaku mendapat semua informasi valid dari sumber orang Toyota yang terpercaya biasanya kabar dari Autodriver di emang tidak meleset mengenai waktunya informasi tersebut mengatakan bahwa Innova FPT akan hadir pada paru akhir tahun 2022 mendatangkan kemungkinan perubahan lainnya faktor perubahan teknologi stasis Toyota TNGA atau Toyota New Global Architecture memang mau tidak mau merubah platform mobil dari weather frame ke monocoque selain VD dan Avanza sasis monocoque perubahan lainnya sangat mungkin terjadi adalah disematkannya transmisi CVT dan paket fitur ADES atau Toyota safety sense pada hijau Innova generasi baru tersebut sebenarnya cukup predictable mengingat segmen Innova yang lebih tinggi dari Avanza tidak mungkin fitur-fitur dan kenyamanannya akan tidak lebih baik dari Avanza dan Veloz dari sisi lain perubahan tersebut bisa jadi mendesak mengingat aturan emisi yang kian ketat dan persaingan segmen MPV dan mobil keluarga secara keseluruhan yang kian sengit mobil-mobil LMPV atau low MPV dan low SUV makin menggiurkan untuk mengganti Innova hati-hati kosumen sebagai mobil impian karena efisiensi mahan bakal kian baik dan kenyamanan mobil kompet itu di segmen yang lebih rendah sesuai sudah se-level dengan Innova sebetul saja misalnya eh HPC Xpander all new PRV dan X7 secara seharga bersaing dengan Avanza dan Rush tetapi level kemewahannya dan kenyamanannya sudah se-level Innova bahkan fiturnya sudah mengguli menggungguli Innova jika tidak berubah mungkin dalam hitungan beberapa tahun yang kijang harganya 350-400 jutaan akan bertenggelam nah jadi apalagi menghadapi gemburan segmen medium MPV seperti Honda CRV dan juga Wuling Almas nah bagaimana menurut Toyota Innova menjadi FVD dan Monocoque Apakah nanti Innova generasi selanjutnya penjualannya meningkat atau tidak Oke sampai disini dulu videonya jangan lupa kasih like-nya dan juga subscribe dan mohon maaf kalau ada kesalahan kata kalian bisa tulis di komentar Oke see you selamat menikmati